Halo teman-teman di video kali ini saya ingin sharing tentang service rutin dari motor Honda ADV yang saya lebih dari 10.000 km yaitu 12.500an dan itu pemakaian kurang lebih kalau 2019 akhir berarti hampir setahun, setahun lebih lah setahun 8 bulanan kayaknya dan part-part apa aja yang udah diganti kalau saya itu filter udah diganti filter, kemudian juga roller pastinya rollernya udah diganti dan juga ada karet yang di CVT di bagian CVT itu yang bikin geredek nah sebelumnya kan saya bilang motor ADV ini kan geredek ya nah ternyata penyebabnya itu gara-gara si karet itu yang di CVT itu jadi dia udah agak getas udah agak longgar gitu dan harus diganti dan setelah diganti ternyata geredeknya hilang dan sekarang saya sekarang ada di Honda Honda mana ini pokoknya Honda di Bandung dan di sini ya kita bisa nyobain motor atau test ride motor baru nanti saya mau nyobain motor Honda PCX nanti videonya mungkin akan dibuat terpisah dari video ini dan setelah di service nanti juga saya akan kasih tau kalau misalnya ada partisi apa lagi yang diganti dan sejauh ini sih yang diganti pastinya oli garden ya karena oli garden itu katanya pemakaian setahun aja maksimal yang pastinya oli juga sih oli rutin diganti setiap 4000 km atau 3000 km oke itu aja sambil tunggu motornya beres mungkin saya akan muter-muter oke sebelum motornya masuk ke ruang service saya akan kasih lihat kondisi Honda ADV saya udah gimana bentuknya nah ini dia nah ini dia jadi motor ini udah dipakai setahun lebih ya dan pastinya udah ada baret-baret ya di sini baret baret karena bawa barang waktu itu dan ini yang parah nih udah di hitemin pake cat penghitam tetep aja jadi buluk lagi nah di sini ada yang patah nih dan ya baret-baret kenalkot ini gampang baret sih emang dan gini lah kondisinya agak kurang terawat sih sebenernya tapi ya lumayan lah ya nah itulah kondisinya oh iya untuk partisinya itu kemarin ganti filter saya lupa berapa seratusan ribu gitu lah seratus ribu lebih kalau nggak salah apa 80 ribu ya lupa sama ganti roller itu murah juga roller gak nyampe 50 ribu apa ya sama karetnya juga dan mungkin sambil nunggu saya mau lihat atau nyobain motor Honda PCX 160 oke akhirnya motornya masuk juga dan sekarang tinggal nunggu di service gak tau di apain aja servisnya nanti coba saya tanya-tanya ke petugasnya oh iya kalau misalkan kalian pergi ke dealer resmi Honda itu kalau misalkan kalian ke service motor kalian bisa dapat ambil makanan snack gitu ya snack gratis kalian ambilnya disitu tuh kalau disini dan copy-copian juga oke ini proses servisnya ya dan ini mungkin mengeluarkan oli karena oli nya harus sudah ganti udah udah apa ya udah lama lah 3 bulan kayaknya dan indikator oil change nya juga udah nyala dan ini CVT nya ya biasalah dibongkar lah kalau servisnya filternya juga baru ganti kemarin dan kayaknya sih masih bersih ya cuma tinggal di semprot aja lagi asik nunggu servisan si abang-abang mekaniknya ngajak saya masuk ke ruang servis dia nunjukin kampas remnya itu udah tipis ya depan dan belakang tadi udah coba dibersihin baiknya sih diganti sebenernya sih kampus satu lagi nya masih agak oke cuma kampas itu nya udah tipis banget jadi diganti satu set kemudian ini dia nunjukin juga CVT kampas CVT udah agak kotor gitu ya dan ini masih oke masih belum perlu untuk diganti dan dia ngasih nunjuk juga ini mangkok CVT berubah jadi warna apa ini ungu ungu oren gitu lah dan ini gara-gara nya saya pakai motor gitu nge gas kemudian ngerem mendadak tapi gas nya gak dilepas jadinya begini kata dia dan biasanya ini ditanjakan tapi saya ngerasa jarang sih kayak gitu cuman bentukannya jadi begini si mas mas nya bilang gara-gara itu dan ini si mas nya megang alat apa saya juga gak ngerti dan juga apa ya oh dia juga ngejelasin kalau misalkan motor gerdek itu ya karena biasanya di mangkok CVT sama di itunya itu apa kanvas CVT nya juga kata dia dan dia ngasih lihat juga nih rollernya udah ganti ya saya bilang iya udah ganti karena udah bentukannya udah gak simetris itu udah lonjong lonjong gitu lah udah bopal-bopal nah ini karet yang saya maksud saya ganti satu set ini diganti sama roller dan gerdeknya juga hilang tapi si mas nya juga bilang kalau misalkan gerdek itu biasanya juga dari CVT maksud CVT sama si kanvas CVT nya ini kotor kata dia oke gitu aja sih si mas mas nya bilang dan ini saya pakai photoshopper karena suara di ruangan service nya itu bersih banget dan ada lagu-lagu gitu khawatirnya kena copyright jadi saya buat voice-offer seperti ini biar ya biar lebih jelas saya suaranya dan biar gak kena copyright ya gitu deh ini voice-offernya maaf ya kalau misalkan kurang oke oke tadi ee ngecek kondisi partisi dari motornya setelah di cek sama mekaniknya ternyata yang harus diganti itu itu kampas kopling nya kampas kopling nya udah tipis karena ya banyak nge-rem ya banyak nge-rem jadi pas najak mesinnya jalan tapi masih sedikit sedikit nge-rem gitu jadi bikin aus kampas kopling dan apa ya kampas CVT nya juga itu udah agak tipis teman masih bisa dipakai itu kondisi setelah apa ya 12.000 km 12.500 km Honda ADV jadi saya udah ganti filter kemudian roller kemudian ada karet yang di CVT itu setelah diganti grade nya hilang alhamdulillah dan sekarang ganti lagi kampas rem mungkin nanti kampas CVT juga karena udah agak tipis ya tapi cuma masih bisa dipakai tinggal bersihin aja oke itu dia partisi-partisi yang harus diganti setelah 12.500an km untuk Honda ADV dan biayanya berapa nanti saya tanya sama orang mekaniknya oke kemudian 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 oke teman-teman tadi udah selesai di service dan disini saya akan ngasih lihat rincian biayanya biaya service Honda ADV dan partisi-partisi yang harus diganti setelah setelah 12 10.000an lah 10.000-12.000an km dan ini rinciannya nah ini rinciannya untuk pergantian kampas rem kampas rem pergantian kampas rem kemudian ganti oli kemudian oli garden juga ya dan juga jasanya habisnya segini 486 ya dan juga ada pergantian sebelumnya saya filter filter CVT itu harganya Rp 77.000 kemudian roller itu Rp 45.000an sama karet di CVT namanya saya lupa namanya itu sekitar Rp 20.000an jadi di total-total ya abisnya bisa sampai ya 500an lah ya untuk partisinya aja yang harus diganti dan kalau oli ya standar lah ya itu perawatan per 3 bulanan lah oke segitanya teman-teman untuk video kali ini tentang perawatan motor Honda DV di kilometer Rp 12.000an jadi partisip apa aja yang diganti dan juga biayanya berapa itu udah keliatan ya jadi buat teman-teman yang pengguna Honda DV sekitaran segitulah untuk perawatan motor Honda DV di kilometer Rp 12.000an ya itu aja biayanya-biayanya kalau video ini bermanfaat bisa di like dan jangan lupa untuk subscribe juga dan sampai ketemu di video berikutnya udah ya ya selamat menikmati